Ya jadi saya kira secara umum saya ingin katakan, saya ingin garis bawah di luar Ada dalam ajaran Islam ada yang dinamain sunnatullah Sunnatullah itu kebiasaan-kebiasaan Allah Atau dalam istilah ilmiah sehari-hari hukum-hukum alam Kita namakan dalam Al-Quran hukum-hukum Tuhan yang berlaku di alam raya ini Hukum-hukum alam itu sebenarnya adalah ikhtisar dari pukul rata statistik Setiap hari kita lihat air mencari tempat rendah kita berlaku Itu namanya dalam Al-Quran sunnatullah Ada lagi yang dinamai minayatullah Pertolongan Allah, bantuan Allah Eh kalau ada penumpang di pesawat Terjatuh pesawatnya Kebiasaannya semua penumpangnya bisa meninggal Tetapi pernah juga terjadi Semua penumpangnya meninggal kecuali satu bayi Ini tidak sesuai dengan sunnatullah Ini adalah minayatullah Nah jadi begitu tadi Jangan lepaskan dari peranan Allah Peranan Allah bisa melalui sunnatullah Sistem takdir Tapi nyatanya Ada orang yang punya skill bagus gagal Ada orang bodoh tidak punya skill berhasil Terkadang kita berjalan Ban mobil kita meletus Kita tidak sukakan itu Tiba-tiba ada satu orang lihat kita Eh kamu meletus banyak Ngomong sambil diperbaiki bicara bisnis dapat untung Iya kan? Itu bantuan Allah Jadi hidup ini Jangan pernah menduga Bahwa hanya berjalan atas Eh hukum-hukum alam Terkadang Tuhan turun tangan Untuk membantu Sehingga kita memperoleh apa yang kita tidak duga Saya kira itu ya jadi Terima kasih